musik Hello love us Indonesia, kembali bersama pemisahan youtuber paling keren senusantara untuk channel youtube duniaanjigita, ditemani oleh Melinda Oke sekarang sudah bersama dengan Melinda Kenalnya Melinda, Melinda ini seorang makeup artist Betul ya Di topik kali ini kita akan ngobrol tentang Maltis Nah kemarin begitu gue lagi cek-cek IG Lu ada DM ya namanya Ngetek Nah gue liat tuh ada Maltis nih Kita buat bahas Maltis gini kayaknya belum pernah ya Belum pernah ya Putih Rame-rame iya Jadi kita mau ngobrol tentang yang perorangan Gitu loh Rame Kenapa pilihnya Maltis? Nah itu pertanyaan klasik Karena Maltis itu cantik sih Keliatannya dia elgan Terus bisa didandanin Bisa didandanin Soalnya kan aku suka boneka gitu kan Kayak Barbie gitu-gitu Nah jadi kalau Barbie kan kayaknya Kekan-kankan banget kan Oh udah gede sekarang Ya jadi udah gak mau main Barbie lagi Jadi ya udah peliharanya Maltis Seperti bisa didandanin Sebelumnya piara anjing apa? Sebelumnya pernah POM POM berapa lama piara POM? 8 tahun udah Udah POM lalu beli lagi Maltis ini Ini namanya siapa ini? Arah Arah Jantan betina 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 Umur? Baru 7 bulan Lagi dibeli umur berapa dia? Dari umur 2,5 sih 2,5 bulan? Iya Sifatnya gimana Mek? Selama ini piara udah 5 bulan lebih 6 bulan ya? Iya Dia playful banget sih Terus Lumayan manja Manja banget Bawel gak? Bawel Alaram dok Jadi kalau ada orang dateng konggong? Gak usah ada orang dateng Orang masih jauh aja dia udah bonggong Lalu Mungkin karena apartemen ya? Oh tinggal di apartemen ini Iya Jadi mungkin kan lebih tenang tuh Jadi tuh denger suara dikit aja dia udah bonggong Hmm Nah itu tinggal di apartemen Apartemennya boleh buat anjing? Enggak Nah itu gimana tuh? Ganggu gak? Ehm Dr. First Indonesia Kembali bersama buah pesan youtuber paling keren Semuanya santaran per channel youtube dunia anjing kita Ditemani oleh Sekarang kita lagi berada di KGP Pet Shop Di bagian grooming ya Ya lagi liat tuh Ada alasan malam menit lagi di grooming Di sini di KGP Pet Shop ini Tidak menerima anjing berkutu Jadi tidak terima treatment anjing berkutu Supaya tidak menyebarkan kutu Jadi Dr. First yang di daerah Kelapa Gading atau Jakarta Utara Ehm Mau cari tempat grooming yang bersih Bebas dari kutu Bisa langsung ke KGP Pet Shop Karena di sini tidak menerima mandi kutu Oke Soalnya saya jarang di rumah Jadi dia lebih Mungkin seminggu paling 4 kali doang 4 hari doang di rumah Di apartemen Ehm Kalau dia gonggong ya dimarahin sih Oh Ya jadi kalau ada Tapi kalau ada tamu masuk dia gonggong? Ehm iya Dari umur berapa dia begitu? Dari umur Kayaknya dari kecil Dari semenjak dia bisa gonggong dia udah begitu Udah begitu ya? Iya Anjingnya playful ya Jadi bisa diajak main ya Iya Nah sama pom menurut lu enak mana? Enak ini sih Pom berisik lebih jauh lebih berisik lagi Pom berisik Nah kalau perawatannya pom sama Maltese? Pom 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 lebih gampang Pom lebih gampang? Iya Yang susah apa Maltese ini? Ehm dia ini suka basah di bagian sininya Ehm Mungkin karena dia masih titing atau gimana ya Jadi tuh suka keluar air matanya Udah dikasih yang kayak semacam air vita-vita gitu Udah sembuh tapi Sekali berhenti datang lagi Oh Jadi sering basah sininya nih Nah Di bagian sininya sering basah gitu Iya 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 Tear stain Terus kalau dia pakai Baju yang lengannya terlalu panjang Nyangkut bulunya Oh Makanya ini dibotakin Ini ini Potongannya kayak potongan pudel Ya ini jadi gak ada bulu di badannya ya Iya Aku lebih ke ngikutin korean hat gitu sih Korean kak Nanti ada mau dibahas juga tentang korean juga Nah oke Sekarang tadi gua Ehm Ambil foto di instagram Ehm Yang ini nih Kelihatan gak put Ya Kita buka pertanyaan Dari para netizen Ehm Ada yang mau bertanya gak gitu loh Cuman ada sebagian pertanyaannya yang gak dibaca Karena pertanyaannya di luar jalur Biasalah netizen ya Iya Apalagi kalau ngeliat narasumber yang bening-bening begitu nih Ya dari daydreaming 73 Maltese itu keperibadian karakternya gimana? Nah tadi udah dijelasin sama Manny Ya Playful ya Agak bawel ya Ya Dia dibanding Shih Tzu Lebih bawel Maltese Tapi kalau dibanding Pom Mungkin lebih bawel Pom 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 bawel banget Maltese gak terlalu bawel seperti Pom ya Cuman anjingnya lebih protective gitu Iya Nah ini dia juga ada tanya lagi nih Bulunya rontok gak? Enggak Maltese itu bukan bulu tapi rambut Dia gak kenal Apa namanya itu? Shading 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 ya Dia gak ada shading Kita bilangnya rambut Jadi bukan bulu Kalau kayak anjing Pom itu bulu Ya Kalau ini gak Walaupun dia bulunya halus dia gak shading ya Iya Jadi gak nempel di baju itu gak ada Enggak Cuman kalau kita sisir Kalau sisirnya kekencangan Pasti rontok Iya Jangan kan itu ya Komisinya dia kalau di Gua jambang juga rontok gitu Iya Lalu ada pertanyaannya dari Zhang Weihua Anak kos-kosan cocok gak pelihara Maltese? Ini yang mau jawab siapa nih ya Jadi anak kos-kosan cocok gak pelihara Maltese? Kalau anak kosnya itu anaknya sultan cocok aja Jadi tinggalnya di tempat kos yang nyewa sendiri Iya Atau tempat kos yang dog welcome, pet welcome Tapi kalau misalnya anak kos yang istilahnya Sibuk sekolah Jarang di tempat kos Atau jarang bisa buat urus bulunya Sebaiknya jangan pelihara Ya Ada lagi pertanyaan gini Aduh anak kos pas-pasan nih Boleh gak pelihara anjing? Ya mendingan jangan deh Iya Jadi konsen belajar dulu Ya adek-adek mahasiswa, mahasiswi ya Abis belajar Nanti kalau udah kerja Udah punya duit Bisa kontrak rumah Atau beli rumah sendiri Kalau merah Berarti dia stress Ya Ya ada zat besi yang dia keluarkan Jadi merah Ada dog food namanya Nature protection Dia itu untuk anjing warna putih Jadi tear standnya itu tidak merah Oh gitu? Ya, cara kerjanya itu dia menghambat zat besi keluar Merah itu karena zat besi Jadi zat besinya dihambat supaya air matanya tetap keluar Ada lagi dulu ada produk namanya Angel Eyes Oh iya Pernah denger ya? Ya Nah Angel Eyes itu dia cara kerjanya mengeringkan air mata Hmm Jadi matanya kering Hmm Nah itu yang problemnya kadang anjing kesian matanya kering Iya Ya Nah Biasanya dia di mulut juga akan merah Atau nanti di kaki Dia suka jilat-jilat kaki Ya Ya kakinya merah Jadi perawatan ini mesti lebih ekstra Dijaga terus Nah shampoo nya Kalau Mei pakai shampoo nya apa? Mandinya di salon atau mandiin sendiri? Mandiin sendiri sih Haa? Kalau untuk damp sih aku nggak ingat sih Cuma yang Whitening Yang whitening Formula yang whitening gitu ya Hmm Supaya ya Biar nggak kusam aja sih Biar nggak kusam ya Hmm Hmm Nah ada pertanyaan dari Brian Nah cocok nggak buat pemula? Hmm Kalau menurut kamu gimana Mei? Ini orang nggak pernah pilih anjing nih Hmm Hmm Mau pelihara Maltis Mau pelihara Maltis Hmm Cocok kalau dia mau sabar Mau sabar lalu mau kerja keras ekstra ya Hmm Jadi pakai mulutnya Ya Habis makan dibersihin Ya Nah kamu buat jaga kebersihan mulut itu makannya gimana? Makan dog food kering atau? Dog food kering Cuma dia nggak mau Kalo kering-kering gitu Dia maunya dipanasin Pake air panas gitu Oh dia angetin dibasahin Iya Nah itu makannya dia makan sendiri apa disuapin? Awalnya makan sendiri kok Hmm Cuma lama-lama susah banget tuh Suruh makan Even sekarang disuapin pun dia nggak mau Jadi ya kapan dia mau makan aja sih Oh jadi dibiarin aja gitu? Hmm Hmm Awalnya ikutin sarannya kok Bobby tuh Dikuasain sampe dia udah muntah Kasih obat mah nggak? Nah iya kasih milanta itu kan Hmm Nah kasih Abis tuh dia mau makan kok Hmm Dua hari setelahnya udah kayak gitu loh Nah nggak Obat mahnya tetep kasih ya Lalu kamu ya mesti cuek Kalo kita punya pikiran dikit aja Ya kayak gitu ya Jadi nggak bisa Soalnya connect ya? Ya connect, nggak bisa berhasil Kalo kayak begitu Pernah sekali dicuekin Saya kasih makan nih Hmm Ya udah saya tinggal pergi Abis ya? Ya udah begitu aja Atau taruh aja dog food kering ya Biar dia makan sendiri Hmm Ya jadi Menjawab pertanyaan itu cocok buat permula Apa nggak ya? Udah terjawab ya Lalu ada lagi nih Leo Budiman Maltese itu termasuk jenis Bison bukan? Karena di google Bison itu Ada empat jenis ya Jadi kemarin ngobrol sama Kau Sansan tentang Bison Di vlog-vlog awal Hmm Jadi Bison itu ada banyak Ada Bison Frise Bison Maltese Bison Havana Sama Bison apa gitu loh Nah Ehm Anjing Maltese ini asalnya itu dari Italia Iya Malta Anjing Bison Asalnya juga dari sekitar situ Ya bener ya Bud ya? Nah Kemungkinan Bison ini adalah sebutan Seperti di Jepang tuh Inu Oh Ya Yang mungkin artinya Bison Ya Nah kalo Bison ini Eh sorry Maltese ini Ada campuran dari spenil apa gitu Sama anjing pudel Sama pudel Sama pudel Sama pudel Jadi dia Dibelakangnya itu dulunya itu Dicampurin sama anjing pudel Makanya keluarnya Maltese Nah Kenapa masuknya grup Bison Dibilang Bison juga Tapi bukan Bison Frise ya Bison Maltese Karena bulunya itu tidak rontok Nah Cuman FCI tetap menyebutnya Hanya Maltese Tidak pakai Bison Tapi mirip sih Mirip Ada kemiripan Ya kan Jadi Mungkin Nenek Moya itu Dari pudel juga Jadi rada mirip Ya Bison itu kan putih Nah ini kan putih Maltese Bison Frise Nah ini Bison Maltese Cuman kita sekarang sebutnya Maltese Kalau yang Bison Frise Kita sebut Bison Kita udah tahu Oh Bison yang kayak pudel Yang kayak rembulan Ya Jadi seperti itu Jadi Bison itu Tadi gue juga udah ngobrol sama ketua Maltese Indonesia Dia bilang Penyebutannya tetap Maltese Jadi Bukannya ada jenis Bison Maltese Ya Bison Maltese sama Maltese itu sama Cuman masalah penyebutan nama aja Sama seperti Pomeranian Itu Pomeranian Kalau di Jerman Ngomongnya Jerman Speed Ngaput Tanya begini-begini Tadi tanya begini kan Biasanya kalau di tanya begini surkat dulu Ya Oke Ada lagi dari Leo Budiman Harga anjing Maltese Kisaran berapa anak Kemarin beli harga berapa anak Kemarin 3,4 jutaan 4 jutaan ya Ya memang harganya sekitar 3 jutaan Tergantung kualitas Nah ini Dapetnya memang sudah putih gini Atau gimana Dia putih cuman dia lemon Di bagian muka sama Bagian sininya kuping Nah iya itu gak ada masalah Jadi kalau misalnya Maltese itu Pas kecil Memang gak Snow White Ya Sama seperti Bison Free sih Ya jadi pas kecil dia gak Snow White Kayak ada kupingnya ya Ada warna krem-kremnya gitu Ya itu gak masalah Yang penting Dia punya mata, bibir, hidung, musli hitam Nah masalahnya itu Dapetnya matanya Sebelahnya kecil Dan sebelah tidak ada eyeliner Oh Ya kan Ya kan Nah Saya protes nih sama si brother Eh it's okay Iya 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 Protes sama brothernya Kenapa Matanya sebelah putih nih Kenapa gak di infoin sebelumnya Karena saya belinya kan di Jogja Oh ya online Ya kan Saya problem ini itu hidungnya Hidungnya harus full black Aku maunya full black Eh sekalinya aku pilih yang full black Malah matanya ternyata Sebelahnya itu putih Oke Ya kan Kasian aja ngeliatnya kayak Iya Orang pada nanya Lu kenapa matanya begitu Sakit atau apa gitu loh Tapi kata Breedernya itu Nanti bakalan bisa hitam kok Berdasarkan waktu Entah dia makin gede makin hitam Coba aja dilihat Memang kadang ada anjing yang begitu Tapi setelah di searching Katanya tuh kalau udah 4 bulan gak hitam Berarti udah gak bakalan hitam Ini juga dari sini udah kelihatan Dari postnya Postnya Iya dia gak hitam semua Mustinya postnya itu sama kukunya ini hitam Iya Ini penting kalau misalnya mau beli Maltese Ya Harus dilihat itu Harus hitam Jadi anjing yang berbulu putih itu pigmennya mesti kuat Pigmen itu ya kayak ini nih Warna hitam ya di bibir Mata itu mesti kuat Hmm Nah cuman ya kalau buat pet ya gak ada masalah Cuman kemari kan Bikirnya Eh concern Supaya maksudnya hidungnya black Biar maksudnya Setidaknya semuanya bagus lah gitu Iya Yang lainnya malah gak ke ini Tapi gak ada masalah kan Udah sayang kan Iya Iya sih Cuman jadinya gak bisa show dong kok Iya Show bisa Dan nilainnya kurang Iya Jadi ya udah gak bakal bener Hmm Hmm Dapatkan produk Pure Luxe secara lengkap di KGP Pet Shop Ini gak kan dari tadi Bentar Nah Daydreaming 73 Ya Jadi dia tanya Bulunya rontok gak Ya tadi udah dijawab bulunya gak rontok ya Kecuali kalau kita Tarik Tarik Karena ini gak bilang bulu ini rambut Jadi Kenapa dibilang rambut Begitu kita potong Ya sorry Begitu kita potong Dia akan tetep tumbuh seperti rambut kita Iya Kalau pom kita potong Dia tunggu rontok baru Tumbuh lagi Ini single coat ya Ini single coat gak ada double coat ya Terus dia bulunya masih tipis banget tuh kok Tuh yang dikuting Ini masalah genetik Iya Ya jadi kalau memang Ini kelihatan Genetiknya memang Tipis Tipis Jadi gak Di kasih juga masih begitu Kolagen Kolagen Vitamin Kalau misal Genetiknya Kayak contoh gini Kayak contoh gue nih Makan obat Tumbuh kumis gitu Yang gak bakal kayak orang Arab Iya Gadar gue gak mungkin berbulu Gitu lah Gak usah ngeliat kesini Kita udah pasti gak berbulu Kayak kumis gitu ya Jadi Dia mau dikasih vitamin emas juga Kalau memang Genetiknya gak ada Bulu tebel gak bisa Gak apa-apa lah yang penting Gak apa-apa lah yang penting disayang Iya Reza Abeng Bagaimana mengurus wajah agar tetap mempesona Ini yang dia ngomong Anjingnya apa orangnya Ya tadi dia juga nanya ya Apa istimewanya dari anjing Maltese Tadi itu udah dijawab ya Nah Ada lagi pertanyaan nih Lee Sugar Candy Ini bagus juga Maltese itu suka makan poop gak Seperti Shih Tzu Kalau Shih Tzu kan suka tuh Kebanyakan Shih Tzu suka makan poopnya Nah Kalau Maltese gimana Maltese gak pernah makan poop Kamu punya gak makan Si Ara ini gak makan ya Setelah saya kan karena Emang nutrisi kan katanya Saya kemarin YWPG mau pilihara Shih Tzu Karena kan kurang lebih mereka sama Cuma beda warna doang Dan Shih Tzu lebih calm kan Shih Tzu lebih calm ya Setelah denger papa bilang Suka makan poop Aku anti banget Soalnya pom Aku makan poop Oh pomnya Iya pom juga sering makan poop Capek banget itu mopsinya Oh jadi kamu karena ngeliat vlog tentang Shih Tzu Yang suka makan poop itu Iya gak jadi Shih Tzu Jadinya beli Maltese aja Kalau orang yang suka Shih Tzu Malah bilang Aduh Maltese itu cerewet sekali Iya bener-bener Emang sangat cerewet sih Iya Ini ada pertanyaan dari Netizen yang gue udah gak favoritin Ini Margunso ya Dia loyal gak kok Enggak Reset itu Toxic Dia bilang gini Karakter anjing Maltese di rumah Gimana? 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 Ya enak gak buat di rumah gitu ya Enak gak ya Maltese itu memang anjing rumahan ya Iya Ukuran tinggi badan Maltese yang ideal Coba Margunso baca di Anjingkita.com Ada standarisasinya ya Disitu ya 23-25 cm 23-25 cm Ya kurang lebih berat badannya Sekitar 3-5 kg kayaknya Tapi ini gak gede-gede kok Ini udah cukup segini ya makanya Orang ada yang bilang Mini Maltese gitu Nah ini Mini sih Ya ini cukup mini 7 belan udah gak bakal gede lagi Oh gitu Nah warnanya Cuman putih Ya Maltese itu cuman putih Ya gak ada warna lain Kalau Kalau dari situ kan ada warna lain Kalau Maltese itu Hanya warna putih Kalau Coklat gak ada Maltese Gak ada Put Coklat gak ada putih Coklat gak ada putih Gwanya Gwanya bener lu Ya kan Kok sekilas mirip Poodel Nah ini Ria Ros Diana tanya nih Kok sekilas agak mirip Poodel ya Karena di belakangnya itu Ada darah Poodelnya Jadi tadi gue sebelum kesini Gue nyontek dulu Dianjingkita.com Ada tentang profil anjing utara Maltese Itu campuran Spaniel dengan Poodel Jadi ada Poodelnya Vision Priest nya juga kayaknya Ada Poodelnya Dirip sih kurang lebih Ada yang tanya pemiliknya masih single gak gak tuh Udah bawa cowok tuh Vincent Martin Nah ini nanya lagi perlu gak shampoo khusus untuk mandi agar Maltis bulunya bersih Gak cuman dari shampoo Buat kita pilih yang whitening Juga dari air Jadi air itu penting sekali Jadi misalnya ya ada perumahan yang airnya kotor Nah itu akan mempengaruhi bulu Itu buat mandi Nah air minum pun juga pengaruh Jadi ada anjing yang gak bisa minum air tanah Maksudnya air mineral yang kemasan yang sudah jadi Jadi supaya bulunya gak berubah warna Dia kan ada zat besi gitu gak sih kalau air-air putih Iya itu ada zat besi gitu Jadi kalau misalnya pengen ngetes ya Beli alat TDS TDS itu coba googling gak apa Disolve apa gitu ya Nah itu dicek mineralnya Jat yang gak larutnya berapa banyak Kalau tinggi mendingan jangan Ya Dari si Indri Situmo juga tadi Harga anjing Maltis sekitar 3 jutaan ke atas Biasanya rata-rata yang oke di harga 5 jutaan deh Iya Ini katanya keturunan Oksana Champion Oksana itu dari Surabaya kalau gak salah Iya Tapi Kemarin aku nanya Oksana Champion itu mamanya atau bukan Dia menjawabnya agak ambigu sih antara iya dong Nah suratnya dimana Nah suratnya udah sedikit saya Setelah saya lihat suratnya ternyata kakek neneknya Oh udah di kakek neneknya iya Karena Oksana itu kayaknya udah lama gak Gak breathing gak tau udah Iya Ya Elisabeth Vijay nanya lagi Emang bener ya gak shading Jadi gak perlu pake lean roller Iya Karena pom itu shading banget Makanya aku pilihnya Maltis Karena sering pake baju hitam Kelihatan mah bulunya tuh Kayak kokoh Iya Sedih banget Ini dapet bulu dari mana tuh Nah Malik mah nanya Kenapa bulu Maltis di Indonesia Tidak setebal Maltis di Korea Jadi ini gak cuma terjadi di Maltis Anjing dari Anjing Rottweiler dari Eropa datang ke Indonesia Begitu 2 minggu bulunya habis Anjing Golden dari Amerika datang Begitu 2 minggu bulunya habis Nah Maltis di Indonesia bulunya kan menyesuaikan Seperti iklim di Indonesia Cuaca Cuacanya Ya kita walaupun kita pake AC Gak bisa sebagus cuaca di luar Kayak begitu Mungkin harus tinggal di Bandung Ya anjing Bandung sama anjing Jakarta Juga pasti beda Jauh beda iya Iya Cakep banget anjing di Bandung Nah ini kalo di rumah Dia minum mesti pake botol gak Si Ferry Ada Ferry tanya nih Makan minumnya gimana Supaya gak Masa cekotol yang kayak hamster itu ya Iya Dia gak mau kok Dia gak mau Tapi ini cukup bersih Jadi diapain Mangkuk Mangkuk Tanya dilapin Ini dilap sehari bisa 4-5 kali Oke Karena menurut aku Kalo gak dilap itu nanti Jadinya kuning banget sih Ya lama-lama akan kuning Kalo kita tunggu lama banget Dia udah nyerep gitu warnanya Ya ya nanti mesti dibuang Jadi sering aku gunting Tearsannya aja Sering aku gunting Kasih sampe botak Oh ini bau mata ini ya Jadi beli clipper dong Aku beli clipper Aku beli gunting Jadi semua aku belum Belajar sendiri ya Emilius Salim Belum Masih banyak pertanyaan Ntar ya Kalo gue punya Maltis Kan umur 6 bulan Gimana minimalisir Tears stain Terus emang ya 8 bulan Itu bulu jangan dipotong Sama mau nanya Makanan apa sih Yang harus dihindarin Jadi kalo buat Maltis Yang buat tear stain tadi Udah dibilang Biasanya dia setres Ya Boleh dikasih multivitamin Jadi zaman dulu tuh Gue punya ciwawa ya Suka tear stain juga Begitu dikasih multivitamin Waktu itu mereknya Vizorbit Tears stannya berkurang Nah ternyata Vizorbit itu ada multivitamin Multivitamin itu untuk Naikin daya tahan tubuh Kalo aku kasihnya Per baksiko yang Boleh Itu yang nutripersial Boleh Nah cuman masalah Ada beberapa anjing Yang kasusnya Kayak kamu misalnya Sering tinggalin dia sendiri Dia stres Nah itu dia akan stres Nah keluar air mata Atau dia jilat-jilat Jat besinya keluar Jadi berwarna merah Kalo dia sih Lebih sering bareng sih Cuman kayaknya stres Gara-gara sering dimarahin Ini kan agak nakal ya Masih kecil ya Jadi sering dimarahin Jadi ada makanan Yang perlu dihindarin gak Mungkin makanan Yang perlu dihindarin Makanan Makanan yang basah Gitu ya Supaya gak ngotorin mulutnya Ciki gak boleh Ciki Ciki Oreo Boleh Kalo aku sih gak kasih Makanan manusia ya Karena takutnya Susah makan Gak kasih makanan manusia aja Susah makan Gara-gara snack Snack juga pengaruh Lalu anjing yang di PR Sendiri juga pengaruh Yang paling Yang paling Itu Besar Jokit-jokit ya gak boleh Jokit-jokit Gue jadi pengen nginjek muka orang ya Put ya Orang kalo lagi ngomong tuh dipotong terus Gitu loh Ya kan Jaman dulu Nenek gue bilang begini Ah anjing gue makan gak pernah pusing Ya bener Anjing Dulu jaman dulu anjing kan dikasih Jadi dia gak pusing Kalo kita sekarang beli Jadi kita rada ngeri Sering buang makanan jadinya Kalo apalagi kan dia mintanya dibasahin kan Makanya taruh Enggak Taruh kering aja Nanti dia begitu lapar Dia makan Yang penting gini loh Obat mananya kasih Mau PROMA Mau Meprasol Sehari sekali Kalau misalnya masih belum makan Sehari sekali Lalu Makanannya ditaruh aja Dia tuh cuekin aja Nanti dia pasti makan Aku ngomong-ngomong ganti makanan Udah 3 kali loh Percuma Nanti kamu ganti makanan Juga gak bakal selesai Soalnya nih Awal-awal aku pakein dia tuh Sesar holistik tau gak sih kok Kau Tapi Itu gak sesar holistik yang kornet Bukan Bukan Sesar yang import Bukan loh Ini yang lukal Nah aku bingungnya itu Banyak yang bilang bagus gitu-gitu Ya udah aku cobakan Dan dia suka banget Karena garing-garing kok Gak keras Nah tapi Makin lama beli itu tuh kayaknya Kok agak ragu ya Soalnya tuh Dia seringnya tuh repack kok Nah saya mintain packaging aslinya dong Supaya saya ngerti dong Ini saya tau juga Nanti saya makan apa ya kan Gak ada Ya udah deh gak jadi Saya ganti Makanya kayak gini ya Buat yang pasti Beli merek Pure Lux aja Nah itu kok Nah kalau merek Pure Luxnya susah dapet Bisa beli di Tokopedia.com Garis miring Pet Station Karena Pet Station Bisa City itu Sudah official store Jadi barangnya Sudah terbukti asli Dan jaminan harga termurah Kok jadi iklanin Tokopedia ya Ini saya mau ganti Pure Lux Ya coba Pure Lux aja bagus kok Si Molly pake Pure Lux Taruh aja Dia kemarin saya cobain tuh Yang buat si yang kecil itu Kan dia dibeliin Pure Lux Saya cobain dia suka sih Tapi sama aja kasusnya Dia awal-awal dong makan cukup Ya Oke Nah ini ada pertanyaannya Loli Francisca Pernah nonton channel luar Bilang Maltese-Brit Itu super hard to house train Super hard to house train Jadi mungkin dia maksudnya Susah diajarin Di rumah Iya toilet training Atau apa ya Menurut gue sih enggak lah Mungkin itu pendapat pribadi Semua anjing bisa dilatih Ya Yang ada Orangnya gak bisa ngelatih Itu Oh gak boleh gak dikandangin Gitu loh Jadi Kalau kita manjain ya Dia akan jadi keras kepala Jadi Oh gue tau nih gue boleh nih Gitu loh Jadi semua anjing Kalau kita tau cara ngelatihnya Maksudnya enggak Dia Baru datang aja udah bisa sih Pipis diikat Udah terbiasa ya Iya cuman Ya sometimes wajar lah Namanya anak kecil kan Kalau pipis sembarangan Tapi sekarang masih enggak Udah enggak Udah enggak ya Udah bagus ya Udah jago Jadi Kalau anjing begini Biasanya dia lebih bersih Ya Dia kalau liat Puk Dia gak mau deket Sama Beda masih putra Kalau liat Pukis langsung Dilihat deket-deket Gitu loh Prasetya nice Nitip Nitip pertanyaan dong Sebut nama channel lu Prasetya nice Punya channel apa Prasetya nice Channel apa Itu channel Enggak ada Pahedah Vlog kehidupan Hari-hari Kali lah Oke Ada pertanyaan terakhir Cara hilangin kuning Di bulu Kalau misalnya yang tadi Warna di sekitar sini ya Ada suka krem-krem Itu wajar Nanti begitu dewasa Biasanya menghilang Ya Kalau misalnya Warna merah-merah gitu Ditirsen Di mulut Itu kalau Mesti rajin bersihin Kalau enggak rajin bersihin Mesti dipotong Kalau aku sih pakai Kalau pas mandiin Tiga kali sabun sih Bufanya Tiga kali sabun Didiemin dulu Nah pastikan kalau misalnya itu Cari shampoo yang pertama Yang whitening Lalu yang tear stain Eh bukan tear stain Anti tear Buat baby lah Jadi dia Supaya matanya enggak pering Ya enggak pedih Di mata ya Jadi bisa digosok di semua Ya kan Digosok-gosok gitu Mandirnya seminggu berapa kali? Seminggu sekali Seminggu sekali Ya Mungkin sering-sering kok? Enggak Terlalu sering Seminggu sekali Termasuk sering Cuma ya namanya anjing maltis Susah ngomong Ya kalau bisa Kalau Dijaga kebersihan Lalu dry Shampoo aja Pakai tisu basah Gitu di whatsapp Mukanya tisu basah Habis itu dikeringin Pakai tisu Langsung putih kok Langsung putih ya Ya dari Kalau dari awal Ya gini loh Yang perliaranya Mesti perempuan Ya Apalagi Cicinya ini Make up artis Jadi Udah pasti detail-detail Gitu ya Ini dibedakin bisa loh ini Tapi Menurut aku Kurang efektif Kalau bedakin Buat nipu doang Jadi kalau mau difoto Dibedakin gitu Iya pernah sih Dibedakin Cuma bentaran juga Bentaran pasti basah Matanya mesti Jangan sampai Ada yang nusuk gitu Nah susah kok Aku gak ngerti juga sih Soalnya kan di sekeliling matanya Tuh banyak bulu kok Gimana ya Tetap masuk sih Tetap masuk Ini kayak Dia kayak pengen tau gitu Anjingnya Lagi mau main kok Apalagi ngeliat temen Ya oke Kita sekian dulu vlognya Kita sudahi dulu vlognya Ada yang mau ditanya lagi Jangan lupa share like dan komen Di like ya Atau kalau ada pertanyaan Dikasih komen Kalau pertanyaan bagus Nanti dijawab Jangan lupa Jangan lupa subscribe channel Dunia Satwa Kita Oke jangan lupa subscribe channel Dunia Satwa Kita Dunia Satwa Kita Channel baru Channel baru Oke Bayar sponsor apa? Iya bayar Minta dipromosiin harus bayar Itu punya gue Aku punya kok Dia gak tau Jadi ada satu channel lagi Buat channel selain anjing Dunia Satwa Kita Bukan Oke ditutup Kategorin Ki sim精 Kisah baik.